nyala dan lampu mil enggak bisa nyala kemudian lampu speedometer gak bisa nyala itu kendalanya di sekring yang 10a ini bro nah sekring yang 10 kali ini saya kedatangan bit ya bro ya bit bit fi setat terkasar nah bro bit fi setat terkasar kendalanya itu stater gabut gak bisa stater gak bisa kemudian klakson gak bisa rating gak bisa apalagi yo stater ga iso rating ga iso klakson ga iso bro ya wisi ketok bro kendalanya bit fi setat terkasar dan Alhamdulillah dapat bingkisan dari subscriber yang namanya Yudhiansha ini bro ya Pak cek ini apa ini namanya Om Yudhiansha nah ini saya dikasih ini nah baju baju bet ada anu di barang bro ada stiker bet stikernya barang itu ada stikernya bro NEN apa NEN itu ngobrol ngobrol engine Nusantara joss seh tak cobloknya seh kok Om Yudhiansha ini nanti bolongan ini bro kalau bolongan ini loh buono ini loh no lebih cukup ribu bisa nn obrol engine Nusantara Josh Wiss Wiss cukup ngelutok ya sekarang kita bahas tentang bitfi ini yang mempunyai ini yang punya ini cewek bro ya kalau yang punya cewek aku like dikandani terbaik terbaik aku diklui bro isinya isinya tapi rapopo lanjutis kita kerjakan bro ya ini dia bitnya bro ya ini bitnya ini saat kotak on bentar ya kotak on nah ini tidak nyala lampu indikator mil ini tidak nyala ya bro ya kotak on kalau di engkol bisa bunyi motor ya di engkol bisa bunyi motor bisa bunyi cuma kendalanya ini bro ya ini tak cerita ini mana ya kendalai awal mula bro ini motor cewek ya weh motor cewek ini saat kotak on tes gini lampu mil gak nyala kotak on bro ya lampu mil gak nyala stator enggak bisa rating enggak bisa rating enggak bisa kemudian klakson enggak bisa nah tapi ini bro kok jenengi bul pompa bunyi bul pompa bul pompa bunyi nah ini bentar tak kontak oke ini kontak on bro ya denger bul pompa bunyi ini bentar kontak on nah bul pompa bunyi oke intinya bul pompa bunyi terus yang kita cari apa nah gini bro langsung aja saya kalau buat video itu langsung pada intinya intinya gitu bro ya please kita bongkar lagi ya bongkar lagi bro kita cek dulu sekring ya pastikan sekring kita cek dulu nah ini fokus nah kita cek sekring nah biasanya sekring yang 10 itu yang 10 itu buat ya buat lakson kemudian buat rating buat starter bro ya itu ini yang mengarah ke tile meter depannya kita copot nah ini kita copot nah ini ini nah ini putus bro ini bro ya ini putus ini ya kita ambil yang baru nah ini kita ambil yang baru kemudian kita pasang ya ini bro coba kita pasang yang baru kita ambil yang baru kemudian kita pasang yang baru ya kita pasang yang baru kemudian kita kontak on ya bro fokus nah kontak on nah nyala kemudian nyala klakson nah rating kemudian nyala kabar bro ya otomatis starter nyala ini nah nah wis gitu tok ya wis bro ya gini bro ketika menemukan kendala bit fi starter kasar bro ya bit fi starter kasar yang saat kontak lampu speedometer mati lampu mil mati tapi full pompa bunyi motor diengkol bunyi nah yang kendalanya cuma yang mati stater tombol stater gak bisa rating gak bisa klakson gak bisa lampu ke speedometer gak bisa itu skring yang 10A yang warna merah ya bro warna merah ini maku skring ini wah ini lah jadi kesimpulannya yang stater gak bisa yang pertama klakson gak bisa bunyi rating gak bisa nyala dan lampu mil gak bisa nyala kemudian lampu speedometer gak bisa nyala itu kendalanya di skring yang 10A ini bro nah nah skring yang 10A ini bro kendalanya wis cuma itu tok bro ya wis ini wis clear bro ya wis wis clear nah ini tadi gak mau nyala ini gak mau nyala bro sekarang nyala ini nah ini nyala stater oke wis gitu tok wis 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 gendalanya cuma disitu bro ya gendalanya wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam josh 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 MORE NO NO T privilege PO NO Terima kasih.